Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman, sebelum lahir ke dunia, ini janji manusia kepada Allah Tahukah Anda, bahwa jauh-jauh hari sebelum terlahir ke dunia, manusia sudah terikat perjanjian dengan Allah? Dan tidak ada satu Rasul pun kecuali mengingatkan janji itu Sebagaimana dibenarkan dalam Al-Quran? Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah? Padahal Rasul menyerumu supaya kamu beriman kepada Tuhanmu Dan sesungguhnya, dia Allah telah mengambil perjanjianmu Jika kamu adalah orang yang beriman Quran Surat Al-Hadid Kapan perjanjian itu dilakukan? Setelah kakek moyang manusia Nabi Adam AS diciptakan Demikian yang tersurat dalam hadis riwayat Abu Hurairah Sewaktu menciptakan Nabi Adam, Allah mengusap punggungnya Maka, bercatul hadari punggungnya setiap jiwa keturunan yang akan diciptakan Allah dari Adam hingga hari kiamat Kemudian, diantara kedua mata setiap manusia dari keturunannya Allah menjadikan cahaya yang bersinar Selanjutnya, mereka disodorkan kepadanya Adam pun bertanya Wahai Tuhan, siapakah mereka? Allah menjawab, mereka adalah keturunanmu Hadis riwayat Al-Tirmidhi Pada saat sebelum calon keturunan Adam AS dikeluarkan dari punggungnya Allah mengambil janji dan sumpah setia mereka Dan ingatlah, ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi Mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka Quran Surat Al-A'raf ayat 172 Sehingga tidak akan berdiri kiamat sebelum semua keturunan yang telah diambil sumpah, kesaksian, dan janjinya itu terlahir ke dunia Lantas, apa isi perjanjiannya? Dan, apa tujuannya? Lanjutan ayat tersebut mengatakan Allah berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, benar, engkau Tuhan kami Kami menjadi saksi Kami lakukan yang sedemikian itu Agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan Sesungguhnya kami, Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Tuhan Surat Al-A'raf ayat 172 Sumpah serupa ini juga diambil Allah dari para nabi Dan ingatlah, ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi Dari kamu sendiri dan dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa, Putra Maryam Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh Quran Surat Al-A'zab ayat 7 Namun, perjanjian Allah dengan para nabi Bukan soal menuhankannya Melainkan soal saling meneguhkan Antara satu nabi dengan yang lain Soal penyampaian risalah Dan tugas-tugas kenabian lainnya Riwayat lain menyatakan Janji itu tentang pertama kalinya Nabi Muhammad SAW diciptakan Namun, yang paling terakhir diutus Lantas, mengapa kemudian manusia ingkar janji Menyimpang dan kufur? Itulah sifat manusia Mereka lupa atas janjinya sendiri dihadapan rob mereka Maka Allah mengutus para rasul Untuk mengingat janji itu Sehingga tidak ada hujah bagi mereka Untuk tidak beriman saat ditagi janji Pada hari kiamat kelak Tak ada lagi alasan Sesungguhnya, kami, Bani Adam Adalah orang-orang yang lengah Terhadap ini keesaan Tuhan Surat Al-A'raf ayat 172 Dari ayat dan hadis diatas Dapat kita petik beberapa pelajaran Setelah menciptakan Adam AS Allah mengeluarkan seluruh calon keturunannya Dua, tidak akan berdiri kiamat Sebelum seluruh keturunan itu terlahir ke dunia Tiga, saat seluruh calon keturunan Adam AS Dikeluarkan oleh Allah Allah mengadakan perjanjian dengan mereka Empat, dalam perjanjian itu Manusia sudah berjanji untuk menuhankan Allah Secara tak langsung Mereka juga berjanji untuk tak menyekutukannya Tidak menyembah kepada selainnya Tidak meminta kepada selainnya Dan seterusnya Lima, manusia memiliki sifat lupa Dan ingkar atas janji yang telah diungkapkannya Enam, para nabi dan rasul diutus untuk mengingatkan janji manusia kepada Allah Tujuh, di akhirat Tidak ada alasan bagi mereka lupa janji Atau lengah atas ketuhanan dan keesaannya Sebelum lahir ke dunia Manusia berucap janji dengan Allah Apa sebenarnya janji manusia kepada Allah sebelum dilahirkan? Manusia yang hidup di dunia Sudah digariskan takdirnya oleh sang pencipta Tahukah kalian Sebelum terlahir ke alam dunia Ternyata kita mempunyai perjanjian dengan Allah subhanahu wa ta'ala Ingatkah kita atas perjanjian tersebut? Sudah pasti Tidak akan ada satu manusia di muka bumi ini yang dapat mengingatnya Perjalanan hidup manusia sebenarnya sudah terperinci Sebuah awal kehidupan Dimulai dari alam ruh Kehidupan dunia Dan berakhir di surga atau neraka Jika manusia menyanggupi Maka ia akan lahir dan hidup di dunia Namun jika tidak Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan menakdirkannya menjalani kehidupan di muka bumi Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat Al-Hadid ayat 8 Dan mengapa kamu beriman kepada Allah Padahal Rasul mengajak kamu beriman kepada Tuhanmu Dan dia telah mengambil janji setiamu Jika kamu orang-orang mu'min Lantas Apa sebenarnya perjanjian Antara Allah dan manusia Sebelum dilahirkan ke dunia Berikut penjelasannya Sebelum lahir ke dunia Ternyata manusia sudah mengadakan perjanjian dengan Allah ta'ala Kira-kira Apa janjinya Yang paling menarik Begitu ruh ditiupkan Itulah kemudian Allah mengambil perjanjian dengan setiap hamba Apa perjanjiannya ini Yang paling kita soroti Semua Yang namanya manusia anak cucu Adam Sampai kehidupan berakhir Akan mengalami proses ini Apa proses yang dimaksudkan Kata Allah Saya akan mengambil perjanjian Dengan kalian pada saat ini Apakah kalian siap Menjadikan saya sebagai Rob Lantas Mengapa Allah memilih kata Rob Untuk menanamkan dirinya Bukan nama-nama yang terdapat pada Asma'ul Husna Inilah rahasia terbesarnya Kata Rob itu diambil dari satu sifat Yang disebut dengan Rubiah Tidak disebutkan dalam bahasa Arab Sifat yang terkait dengan Rubiah Kecuali Mencakup semua jenis perhatian Yang mungkin diberikan Misalnya Ada yang sakit disembuhkan Ada yang susah dimudakan Ada yang butuh diberikan Jadi Semua Apa yang dibutuhkan dipenuhi Maka Itu yang dimenamakan Sifat Rubbu Bia Kalau sifatnya terbatas Dengan batasan tertentu Bisa ngasih sekarang Nanti Belum tentu Maka disebut Semoga kisah ini Dapat memberikan manfaat Bagi kita semua Jika kalian suka dengan channel ini Silahkan klik tombol subscribe Untuk mendukung channel ini Sebagai salah satu channel Yang memberikan Informasi Kisah-kisah Nabi Dan sejarah Islam Yang dapat kita teladani Sebagai umat muslim Akhiru kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh